Musik Kenapa di sana dikatakan hari tidak baik? Disebut di sana karena dalam Sundari Gama disebutkan Pada Sukrawage Wayang itu disebut dengan kala paksa Jadi kala paksa ini adalah disinilah betara kala Ini banyak memberikan sumpah serapahnya Larangan-larangan kutukan-kutukannya pada hari kala paksa ini Nah di dalam ilmu wariga kembali kita sebagai dasarnya adalah ilmu wariga Atau perhitungan hari baik dan buruk Setiap hari sebenarnya memiliki ada hari baik ada buruknya Setiap hari punya dua hal itu Tetapi pada kala paksa ini memang sebagian besar perhitungannya kurang baik Maka dihindarilah pada saat kala paksa ini Melakukan hal-hal yang mayu-ayu sifatnya Atau yang sifatnya untuk kebaikan untuk peningkatan kualitas kehidupan kita Maka disini dilarangkan saat kala paksa pernikahan Yatnya-yatnya caru dan lain sebagainya itu di kala paksa ini tidak ada Nyuong kosong dulu di luang kosongkan Nah maka pada saat kala paksa ini kita memasang sesuwa atau seselat tadi Untuk memberikan batas Batas apa yang dibatasi aktivitas kita Nah maka ketika kita membatasi aktivitas kita Apa yang kita lakukan kita berhenti untuk menyiapkan diri Pada saat ini kita memang tidak ada aktivitas yatnya apa di saat kala paksa ini Nah lalu pada tanggal ini nanti kala paksa itu bertepatan dengan purnama Dan purnamanya disebut dengan purnama male sade Nah male sade ini juga secara pedewasan ilmu pedewasan Kurang baik digunakan untuk pedewasan yang bersifat ayu-ayu Bahkan atiwo-tiwo pun juga menghindari Sehingga disini bertumpuk-tumpuklah perhitungan tidak baiknya Maka hendaknya dihindari yang digunakan untuk upacara-upacara Yang berkaitan dengan memperbaiki, meningkatkan kualitas Dan apalagi yang memiliki tujuan yang mayu-ayu Tujuan yang baik seperti itu Nah apa yang dilakukan pada saat ini Sebaiknya orang-orang pada saat kala paksa dan bertepatan Dia melakukan kontemplasi diri Seperti saat nyepi itu Saat nyepi kita disuruh menghentikan semua aktivitas Kita disuruh berdiam diri Untuk merenungkan segala kehidupan kita Maka di saat inilah hari baik sebenarnya Untuk kita itu kembali mengenal jati diri Menghentikan perilaku aktivitas-aktivitas kita Untuk memberikan kesempatan pada sang diri Mengenal dirinya lebih jauh Maka membakti, meditasi, perenungan Itu baik sebenarnya dilakukan saat kala paksa Karena sebenarnya disini sifatnya adalah Nirwarti Artinya bersifat pada diri sendiri Nah ini ke Jadi kenapa dikatakan tidak baik hari ini Karena secara padewasan ilmu wariga Pada kala paksa yang bertepatkan dengan Purnama Malesada ini Kurang baik dilakukan untuk padewasan Tetapi jika ada orang yang lahir Tepat pada wuku ini Pada kala paksa ini Yang bertepatan juga purnama Dia wajib melakukan penyucian Untuk dirinya sendiri Karena memang disitu tegak pewutuannya dia Hari lahirnya dia Tidak bisa dibatalkan Niki ada sudah ada beberapa Kasus Niki di tiang tangani Pas nanti hari Jumat ini Mereka otonan Dan juga pas purnama Upacaranya khusus Dan dia melakukan peruatan disana Dia sudah pernah nyapu leger Tetapi pas ketemu lagi purnama ini Dia mendapatkan upacara Napanya pengelukatan itu Panyudemalan lagi sekali Karena ini sifatnya individual Artinya hanya untuk berlaku dirinya Sedangkan umat secara umum Menghindari hari ini Untuk upacara-upacara Ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.